Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang telah sempat hadir pada pagi hari ini Dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Pemurus Desa yang telah hadir pada pagi hari ini Dan juga semua rekan-rekan semua yang saya banggakan dan saya cintai Puji syukur kita penjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini Saya bersyukur dapat berbicara di hadapan kalian semua Untuk membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu kebersihan lingkungan Kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas Tetapi juga merupakan kewajiban kita bersama sebagai bagian dari wilayah ini Lingkungan yang bersih bukan hanya menciptakan tempat yang nyaman Tetapi juga menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kebersamaan Mari kita bersama-sama merawat dan memelihara kebersihan Karena Kebersihan itu adalah bagian dari iman Yang pertama yang kita perhatikan dalam Membersihkan yaitu kita harus menyadari bahwa Sampah bukanlah masalah yang saya pilih Tetapi sampah dapat merusak keindangan lingkungan Menciptakan tempat berkembang bagi penyakit Dan mengganggu kenyamanan kita dalam belajar Contohnya Anak-anak kita Dan teman-teman kita yang sedang belajar Dan juga marilah kita bersama-sama menjadi agen perubahan Dengan menjaga kebersihan lingkungan Dan menjadi tempat yang nyaman Yang kedua kita perlu menyadari bahwa Kesadaran membuang sampah itu sangat penting Dan juga kita harus mempersiapkannya Dengan membuang sampah pada tempatnya Dengan begitu kita bisa mengurangi jumlah sampah Yang berserahkan di sekitar lingkungan wilayah kita Selain itu Kita juga bisa melibatkan seluruh anggota dan pengurus lainnya Dalam kegiatan bersih-bersih rutin Ini bukan hanya tanggung jawab pedugas kebersihan Tapi tugas kita bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan Ada beberapa cara praktis Yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan Pertama Kita harus mulai dengan membuang sampah pada tempat Jangan membuang sampah Sembarangan Tetapi Menggunakan tempat sampah Yang telah disediakan Selain itu juga Kita harus Membentuk kebersihan Membersihkan meja Dengan Baik dan ruangan Setelah selesai membuangkannya Dengan begitu Ini akan membantu Menjaga kebersihan Dan ketertiban di lingkungan kita Mari kita jadikan kebersihan Sebagai kebiasaan yang tidak Hanya berlaku di wilayah kita Tetapi juga Di rumah Dan tempat umum lainnya Dengan demikian Kita hanya Kita tidak hanya menjadi Pengurus yang cedas Tetapi juga Peduli terhadap lingkungan Terima kasih atas perhatian kalian semua Marilah Kita bersama-sama Menjaga Dan berkomitmen Dalam Membersihkan lingkungan Dan jangan kita kotori Dengan sampah-sampah Lainnya Marilah kita saling menjaga Melindungi Lingkungan kita Supaya kita bisa Nyaman Dan tenteran Dalam lingkungan kita Terima kasih 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 Terima kasih